Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh audzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'adu Kaum muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Tarangan Imam Ibn Atta'ila Astagandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 233 Pada hikmah nomor 233 ini Imam Ibn Atta'ila Astagandari menuliskan La yu'lamu qadru anwaril kulubi wal asorori illa fi ghaybil malakuti Kamala tazharu anwaru samai illa fi jahadatil mulfi Kaum muslimin rahimahumullah Maksudnya begini Kita kan sering mendengar istilah Cahaya hati Hati yang bercahaya Hati yang mendapatkan bijaya dan petunjuk Nah Kita tidak akan pernah bisa melihat terangnya cahaya hati kita Terangnya cahaya rahasia-rahasia yang tertimpan di dalam hati kita Kecuali nanti ada alam malakut Apa itu alam malakut? Alam malakut adalah alam roin Apa itu alam roin? Singkatnya alam roin adalah nanti kita di ah Dengan kata lain Kita bisa melihat terangnya cahaya hati kita Nanti di alam akhir Di alam akhir Tentu kita kenal banyak jalil yang menjelaskan kepada kita bahwa Yang terang di hari akhirat nanti Di alam akhirat nanti bukan hanya hati Bekas-bekas anggota wudu akan kelihatan terang Beneran Taki kita bekas wudu akan kelihatan terang Tangan kita bekas wudu akan kelihatan terang Wajah kita bekas wudu akan kelihatan terang Kening kita bekas wudu akan kelihatan terang Apalagi hati ki Bahkan ada dari yang mengucap Yang menjelaskan kepada kita Seandainya kita tahu cahaya Terangnya cahaya iman yang ada di dalam hati kita Maka dia itu akan bisa menembus langit dan bumi Saking terangnya cahaya Kemudian Imam Ibn Atta'illah Asakandari Mengumpamakan bahwa Kalau di alam mulki ini, di alam dunia Cahaya matahari bisa kelihatan terang beneran Maka seperti itu pula nanti di alam akhirat Cahaya hati akan kelihatan terang beneran Kalau di alam dunia yang kelihatan terang beneran adalah Cahaya matahari terangnya seperti itu Nanti di alam akhirat cahaya hati juga akan kelihatan terang beneran Maka orang-orang yang percaya adanya alam roi Yang percaya adanya alam akhirat Lalu dia bersiap-siap menyongsong alam akhirat Maka nanti akan menemukan cahaya hatinya sangat terang di alam akhirat Di alam akhirat, di alam malam Sebaliknya orang-orang yang tidak percaya dengan alam koib Lalu mengabaikan hal-hal yang akan terjadi di alam koib Maka dia tidak akan bisa melihat cahayanya di alam akhirat Nanti di alam koib nanti na'ud ibrahimin Dalam penglihatan alam dunia Jadi kalau cahaya matahari bisa dilihat dunia Di dunia cahaya hati hanya bisa dilihat di alam koib malaku Kalau bintang-bintang bisa dilihat di alam mulki dunia Maka nanti cahaya hati dan cahaya cahaya rahsia hati Hanya bisa dilihat alam malaku, alam koib nanti Nanti mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijadikan orang-orang yang cahaya hatinya itu benar-benar akan nyata Baik di dunia maupun daerah Allahumma Amin Rabbana taqobbal minna innaka antas tamimul alim Watum alayna innaka antas tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashaju an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh